Halo Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan saya di Pras di channel di ibang.com sebenarnya channel ini udah lama sudah banyak sekali subscribe nya beribu-ribu dulu cuman karena ada sesuatu yang ya namanya juga banyak komputator yang melaporkan dan macam-macam akhirnya keblokir kita bikin lagi teman-teman jadi semoga ini manfaat jadi Atom Television HD 8 channel jadi input nya coba dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 nya di disini input nya jadi ini 4 sorry saya ulangi lagi Sarah tadi saya gak lihat tulisannya ini 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 yang ini adalah program yang ini multi view yang multi view nya ada 2 input nya output nya HDMI atau SDA itu AUX juga ada lalu USB 2.0 ini sebenarnya untuk upgrade kita sudah konekkan intinya disini terus ada kontrol nya kontrol nya pakai label LAN ini menuju ke sini kenapa ada antenna 2 ini karena dia wireless jadi bisa di kontrol di laptop ya lalu ini komputer ini baru saya baru mau lem ini ini converter ya teman-teman ini converter SDA itu HDMI input nya adalah SDA ini lalu menuju ke sini karena ini untuk direkam ke recording HDMI sana untuk backup lalu untuk PC nya kita pakai PC Core i5 ini VGA nya 2GB VGA nya bukan yang ini teman-teman VGA nya yang ini ini VGA 2GB 256 bit cukup ya terus ini input ini capture cut ini input ini input dari VMIX tapi ini mirip-mirip nya decklink ya jadi sama kayak Blackmagic ini decklink input nya yaitu ada 2 biasa adalah HDMI sama SDA milih nah ini bisa masuk sini karena nanti input nya juga VMIX HD lalu ada kipas eksternal nya ini exhaust nya untuk supaya tidak panas karena komputer ini kan butuh kipas yang gede apalagi ruangan-ruangan eksternal ruangan outdoor ya lalu yang ini adalah telly nya tombol telly nya disini telly nya ada 8 juga lalu keyboard nya disini audio nya disana kita balik di kedepan aja ini sebenarnya adalah pesanan dari konsumen ya tapi belum diambil makanya ini kita review kita coba besok kita live atau teman-teman yang membutuhkan bisa dibeli dulu lah daripada saya nunggu konsumennya yang gak jelas ini ini belum saya tulisi memang saya original ini saya waktu mau ditulisi macam-macam ini sup nya 1,2,3,4,5,6,7,8 ini main nya 1,2,3,4,5,6,7,8 lalu ini auto ini cut to cut setelah ini ini tombol tambahannya yaitu ada disk ada MP1 MP2 FTB ya disini semuanya ini kontrol nya oke ini kameranya ini kontrol nya kameranya ini recording nya jadi ini bisa recording di 720p 60p atau 1080p full HD bit rate nya 30 fps nya ini atom televisi nya bisa juga di tombol sini ini mengikuti ini juga ini juga ada monitor eksternal nya sekarang jadi kalau masukkan nya gini nah di bawah ini adalah keyboard keyboard ini bisa keluar gini keyboard ini untuk apa keyboard ini untuk kasih title dan lain-lain dari mana dari VMI jadi kita buka dua ini yang ini adalah multi view nya dari atom 8 input disini yang ini adalah komputer pc nya jadi langsung aja dengan kotak sekecil ini dengan sekecil ini ini ukurannya sama dengan kotak ini sama dengan monitor 19 inch tengah 19 inch itu sama dengan kotaknya ini jadi kalau kawan-kawan dulu pernah beli VMI yang SD kotaknya lebih kecil ini dibanding yang dulu ini sangat praktis jadi teman-teman yang ingin lengkap tapi kecil barangnya dan satu box sekarang ini ada power nya ada reset ini ada input audio nya disini semua ini tombol power dari perangkat yang bawah ini jadi komputer ini bisa dihidupkan biasanya kalau di studio ini dipakai komputer nya saja untuk editing bisa untuk rendering bisa dimana ada kabel VGA panjang kabel HDMI dan PC nya disini jadi multifungsi sebenarnya tidak cuma dipakai dalam live saja tapi bisa dipakai juga di kebutuhan sehari-hari karena PC ini sudah bisa untuk editing harganya nanti bisa inbox atau telepon atau WA saya kasih nomor link di deskripsi video ini semoga manfaat sedikit review Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati